Sebanyak 33 rumah semi-permanen di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Tudes terbakar. Gubernur Jambi Al-Haris saat meninjau lokasi korban tersebut mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan membangun kembali rumah warga yang terbakar. Bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Jambi. Sebanyak 33 rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Ludes terbakar sejago merah pada Kamis 27 Juli. Api semula berasal dari dapur sebuah rumah warga yang pergi meninggalkan rumahnya tanpa mematikan kompor sekitar pukul 9 pagi. Api cepat membesar karena pemukiman tersebut padat dengan bangunan semi-permanen yang didominasi rumah bermaterial kayu. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam. Saat meninjau lokasi kebakaran, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan sekalipun tidak ada korban jiwa, namun 130 jiwa terdampak akibat hangusnya 33 unit rumah dalam peristiwa ini. Haris mengatakan rumah warga yang terbakar akan segera didata dan diusulkan untuk dibangun kembali. Namun yang harus segera dilakukan adalah bantuan kedaruratan untuk warga yang rumahnya hangus terbakar. Dalam kunjungannya ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan makanan siap saji serta meninjau tenda darurat dan dapur umum yang didirikan untuk menolong warga korban kebakaran di mana sebagian dari mereka mengungsi ke rumah-rumah tetangga di sekitarnya. Untuk usulan pembangunan kembali rumah warga korban kebakaran ini, Al-Haris menambahkan akan dilakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial serta pemerintah Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, Muartaka.